Aduh, aduh, soal hidung ya, hidung saya pesek, rata-rata orang luar mancung, ya gimana gitu ya, kayaknya itu, udah ngeliatnya itu, sayang ngeliatnya, untung saya mendapatkan suami orang luar hidung kayak sempurna, hidung mancung, tinggi, putih, sempurna banget, nah, mereka nikah sama saya, ya musibah, musibahnya gimana, udah pendek, hitam, dekil, pesek bener, Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, saya ya, hari ini saya mau bercerita soal Kenapa suami saya orang Jawa, ya Apakah bisa menjawab teman-temanku semuanya, ya silahkan menjawab pertanyaan saya, ini gitu aja, ya Kenapa suami saya orang Jawa, ya iya soalnya, apa ya, pertanyaan bonding apa yang pokok saya ya, ya karena, aduh ya Allah, pengen manis, ya Ya karena saya orang Jawa, kayak gitu, sebenarnya mah dalam hati ya, dulu sih, dulu, kelihat orang luar itu kayaknya itu, tinggi, putih, kayak gitu, tinggi, putih, kayak gitu, terus hidung mancung, kayaknya, wow, kayak gitu ya Ada niatan sih, ada niatan sih, ada niatan ya, tapi, yang jadi pertanyaan, apakah ada orang luar yang mau saya, yang mau sama saya, maksudnya kayak gitu, hahaha haha Aduh Apu ya dipayoni bang luar kaya ngedek, kayak gitu, hahaha Ia apa ya Bang luar mayoni, berarti kayak gitu, maksudnya gini ya Hai apa orang luar itu mau sama saya yang nggak mungkin maksudnya tak ngaca sendiri ngaca kamu itu siapa kayak gitu ya Kenapa bisa kayak gitu ya kayak gini nih orang luar kan ya bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya itu pasti banget pinter banget lah saya bisanya yes amano doang ibaratnya kayak gitu ya seumpama seumpama ya tapi tetep cuamiku ya orang Jawa lah nggak bisa di apa-apain ya tetep orang Jawa ya orang Jawa kayak gitu ya ini cuma apa ya daripada stres ya tak bikin cerita stres gitu aja lagi kopla saya kan nggak bisa bahasa Inggris ya seumpama punya suami orang Inggris saya bisanya yes amano doang bentar kalau ditanya eh biasanya kalau orang Inggris itu lebih lebih dikit kayak gitu Oh bukannya lebih kan maksudnya romantis sih biasanya kan orangnya kan agak romantis romantis gimana gitu kayak di TV-TV kayak gitu ya Aduh ya Allah abis kayak gitu abeb kayaknya abeb kayak gitu ya bed mau makan enggak otomatiskan itu ngomong apa kayak gitu ya ngomong apa kayak gitu makan apa dia pas taunya yes amano jadinya dia ngomongnya no kayak gitu terus pas acara makan kayak gitu terus pas acara makan kayak gitu kan apa kan tahu kalau orang Jawa kan suka sambal kayak gitu ya ditawarin mau sambal enggak ah dijawab yes dikasih sambal ya udah ditawarin sedikit hasil cowoknya ngomong lagi nambah lagi enggak dia itu enggak enggak maksudnya ngomong apa itu enggak enggak jadinya dia cuma ngomong yes ditambahin tuh sambal geliran ditanya tambahin sambal lagi ini saya suruh makan sambal apa dari tadi edan bikinnya kayak gitu yang seharusnya si ceweknya si ceweknya ya yang ada itu yang ada apa penuh isi sambal semua gini mana mau bayangin yang ada yang ada yang ada yang suruh makan sambal mencret mencret yang ada 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 yang dipercaya gitu makanya saya lebih baik milih orang jawa terus lagi kalau orang luar kan orangnya tinggi-tinggi saya orangnya pendek kalau ntar jejer bareng sangkanya kayak angka 10 yang ada ntar kalau saya nengok dianya nengeknya gini nengeknya gini ntar ngga bisa bayangin ngga bisa bayangin terus lagi kulitnya orang luar kan rata-rata putih ya putih banget putih saya hitam yang ada kalau gandengan saya kopi sama susu saya kopinya dianya susunya kan ya Allah beda banget terus lagi soal hidung ini yang paling parah ya soal hidung soal hidung ya hidung saya pesek rata-rata orang luar mancung ya ya gimana gitu ya kayaknya itu udah ngeliatnya itu saya ngeliatnya untung saya mendapatkan suami orang luar hidung kayak sempurna hidung mancung tinggi putih sempurna banget nah mereka nikah sama saya ya musibah musibahnya gimana udah pendek hitam dekir pesek ya Allah aduh ya begitu tak bisa diungkap dengan kata-kata ya Allah makanya itu ya aku ini karep untuk orang luar orang luar tapi orang yang ini karep pambi aku jadinya daripada saya menginginkan menginginkan rembulan mau mengambil rembulan dari dari langit ya saya mengurungkan diri nikah sama orang luar kayaknya jadinya saya memutuskan yang penting sama-sama orang jawa ya ya biar apa ya kulit ya sama rata hitam-hitam ya pedek pendek kecil-kecil pesek-pesek yaudah pokoknya ya nyadar diri saya apa adanya kalau saya orang dipayani ambil uang luar semayani aku podong-podong jawa soalnya soalnya saya juga punya kenalan orang luar juga enggak jadinya itu cuma ibaratnya mimpi gitu ya udah daripada saya potong lorok aku udah cukup sekian bisa diambil kesimpulan dari video saya ya benar kita menginginkan hal yang lebih baik hal yang lebih cantik hal yang lebih baik luar biasa tapi kita sadar sendiri kita itu orang mana kita itu kayak gimana kalau saya kan nyadar sendiri saya orangnya jelek pendek hitam kayak gitu jadinya saya nyadar saya menikah ya sama-sama ya jelek pesek kayak saya jadinya emoga aja doanya anak-anak anak saya ya apa ya ya cantik biarpun cantik cakep kayak gitu yang penting doanya moga keluarga saya rukun awet adem ayem tantram rukun loh jinawe nyambai tua gitu aja nyambai tua kayak gitu ya ini video cuma apa ya buat menghilangkan stres jangan diambil ke hati apabila ada kata-kata atau omongan yang menyingkuh perasaan teman-teman semuanya minta maaf yang sebesar bahasanya terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya dadah selamat menikmati terima kasih